Dikabarkan rela gelontorkan 1 miliar rupiah untuk operasi keperawanan, Dewi Persik Atwi tak pernah dapat nafkah lahir batin dari mantan suami. Dewi Muria Agung Dewi Muria Agung atau kerap dikenal sebagai Dewi Persik Memang kerap menuai sorotan dari masyarakat. Dewi Persik yang kini tengah perang dingin dengan Nikita Mirzani rupanya memiliki masa lalu yang sangat berliku. Belansir Tribunews.com di tahun 2011, Dewi Persik alias DP dikabarkan rela menggelontorkan uang hingga 1 miliar rupiah hanya untuk operasi keperawanan. Dewi Persik melakukan operasi pembuatan selaput darah baru pada 2011 di Mesir. Bukan tanpa sebab, Dewi Persik mengaku melakukan operasi keperawanan untuk menghindari zina. Namun tanya itu, Dewi Persik rupanya mengaku sempat mengalami kesedihan dalam menjalani rumah tangganya. Dewi Persik harus telan pilpahir saat dua kali alami kegagalan sampai dipertanyakan lantaran belum memiliki momongan. Seperti diketahui, Dewi Persik menjalani pernikahan pertamanya dengan Pedang Dut Saipul Jamil pada tahun 2005. Namun pernikahan itu tak bertahan lama dan berakhir pada 2008 silam. Setahun kemudian, Dewi Persik menikah dengan seorang aktor bernama Aldita Her pada tahun 2005 dan bertahan satu tahun saja. Baru-baru ini, Dewi Persik akhirnya memberikan kehidupan rumah tangganya sebelum menikah dengan Angga Wijaya. Hal itu terbongkar dalam video channel Youtube ilik Ruben Onsu. Dewi Persik hadir bersama Angga Wijaya. Dalam unggahan itu, Ruben Onsu awalnya bertanya soal kapan Dewi Persik berniat memiliki momongan. Namun Dewi Persik justru mengungkapkan kehidupan pernikahannya sebelum dipinang oleh Angga Wijaya atau pas menjadi istri Saipul Jamil maupun Aldita Her. Pernikahan pertama gimana mau hamil susah diungkapkan ya, semua juga sudah tahu sahut Dewi Persik disusul tawa terkeke. Menyedihkan deh pokoknya, ucap Angga. Dewi meluturkan bahwa pernikahan pertamanya selama dua tahun, ia banyak menghabiskan waktu bolak-balik ke pengadilan karena ditalak. Belum lagi saat itu Dewi Persik dan Saipul Jamil ternyata pisah rancang. Dewi mengungkap saat itu menikahnya lah sebuah status, namun ia tak tahu suaminya berada di mana. Pokoknya selama dua tahun itu statusku nikah aja, tapi aku nggak tahu suamiku di mana. Sementara pernikahan keduanya dengan Aldita Her juga tidak membuatnya bahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!